Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani jumpa lagi dengan saya baik sahabat tani hari ini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana cara merawat buah kakao agar trender dari hema pbk dan busuk buah ya sahabat tani di depan kita ini adalah pohon kakao jenis solosi 2 ini hasil dari rejuvinasi atau permajaan kakao yang sudah tua ya sahabat tani ini saya potong 1 meter dari batang hidupnya ini batang bawahnya lokal lokal ya sahabat tani dan sembungannya disini ini sembungannya solosi 2 untuk umur kurang lebih sudah lesan tahun ya sahabat tani mungkin lebih dari 10 tahun untuk umur ini sudah masuk 1 tahun lebih ya sahabat tani dan baru belajar berbuah alhamdulillah nah cara apa yang saya lakukan ya sahabat tani supaya pentil kekau ini tidak keras bijinya dan tidak hitam caranya sangat sederhana sekali ya sahabat tani sangat sederhana sekali dan hemat biaya caranya adalah kita menggunakan ini sahabat tani ini adalah insect alika dan nordox selalu diberikan perkat kita campur nanti ini kita akan gunakan untuk mengoles ya sahabat tani atau kita cat pentil kakaunya nah sahabat tani jika sahabat tani ingin melakukan pengolesan usahakan pentil kakaunya sebesar ibu jari ya sahabat tani seperti ini contohnya jika terlalu kecil seperti ini nanti akan hitam ya sahabat tani karena terkena racun itu terlalu kecil jadi usahakan harus sebesar jempol tangan atau baterai ya sahabat tani oke untuk alatnya sendiri sahabat tani ini sangat sederhana sekali ini saya gunakan kayu lalu saya berikan ini gabus gabus apa sih namanya sahabat tani ini saya dapat dari jok apa namanya tempat duduk montor ya sahabat tani dalamnya itu gabusnya sahabat tani bisa juga gunakan kuas ini tinggal kita celupkan sahabat tani lalu kita oles saja ini satu kali oles sampai panen ya sahabat tani ini juga sahabat tani bisa menggunakan kaprukit ya yang warna biru supaya lebih terlihat yang mana sudah dioles dan yang yang belum ini saya suka lebih suka menggunakan nordox sahabat tani mantap sahabat tani jangan mengoles sebesar ini ini sudah terlambat kalau kita mengoles buah kakaunya sudah sebesar ini ini sangat terlambat pbk sudah masuk ya sahabat tani harus seperti ini ya sahabat tani ini satu kali oles sampai panen sahabat tani untuk pengerjaan juga cukup cepat ya sahabat tani karena cuma dioles oles begini saja sahabat tani tuh sangat mudah dan irit biaya sahabat tani dan untuk campurannya saya akan berbagi untuk campurannya ini saya berikan alika 20 mili dan perkat 20 mili lalu air itu sebanyak 100 mili ya sahabat tani jika di tempat sahabat tani tidak ada alika sahabat tani bisa menggunakan insecticida merek lainnya sahabat tani banyak dan ini untuk perkatnya saya juga gunakan yang murah sahabat tani cba stick ini harganya cuma 15 ribu ya sahabat tani dan nordox jika tidak ada nordox sahabat tani bisa gunakan kaprukit atau bisa juga gunakan fungsi dan lainnya sahabat tani yang penting ada warnanya ya sahabat tani supaya untuk tanda ya bisa juga sahabat tani gunakan cat ya sahabat tani cat tembok yang anti jamur itu ya sahabat tani saya juga musim lalu menggunakan cat ya sahabat tani yang berwarna biru itu juga bagus ya sahabat tani bagusnya apa itu saat kita memecah kakau tangan kita tidak ada bekasnya sahabat tani kayak menggunakan nordox atau kaprukit itu bekas racunya nempel di tangan ya sahabat tani kalau kita gunakan cat itu tidak ada sahabat tani bersih sahabat tani nah seperti itu sahabat tani untuk merk catnya terserah sahabat tani yang penting carilah yang cat tembok yang anti jamur ya sahabat tani itu saya gunakan ini nordox ini untuk nordox ini saya gunakan 2 sendok ya sahabat tani 2 sendok saja sendok makan ya sahabat tani dan tidak lupa juga sahabat tani harus kita berikan pupuk juga supaya buah kakau nya sehat dan bisa berbuah terus ya sahabat tani tidak stagnan tidak stres juga ya sahabat tani ada baiknya juga kita lakukan pengapuran sebelum melakukan pempupukan ya sahabat tani tuh jangan lupa juga berikan pupuk organik ya sahabat tani itu bagus juga pemangkasan juga ya sahabat tani itu paling penting lah kalau di kakau itu yang paling penting pemangkasan dan pempupukan ya sahabat tani sanitasi juga itu penting sekali sahabat tani mantap oke sahabat tani saya akhiri semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh